Nama Rafi Ahmad ikut terseret dalam masalah Medina Zain. Medina Zain disebut menggunakan KTP atau nama Rafi Ahmad untuk dugaan penipuan. Menyual masalah itu, Rafi Ahmad mengaku belum bisa memberikan pendapat. Dirinya mengaku akan mengecek terlebih dulu soal kabar tersebut. Aku belum tahu, aku cross-check dulu. Aku baru pulang liburan nanti deh coba cek-cek dulu deh, kata Rafi Ahmad ditemui di Jakarta Selatan. Aku belum tahu, kita double cross-check dulu. Aku juga kan nanti ada tim lawyer ada, tim ini juga ada. Coba nanti dicek dulu, sambung Rafi Ahmad. Hal itu ramai dibicarakan setelah Denise Cariesta menceritakan dugaan Medina Zain mencatut nama Rafi Ahmad untuk menipu. Denise Cariesta mengatakan Medina Zain memakai nama Rafi Ahmad untuk menawarkan kepada salah satu brand komestik sebagai brand ambasador. Medina Zain disebut meminta brand tersebut untuk membayar uang muka sebesar 500 juta rupiah. Dia pakai KTP Rafi untuk nawarin ke pabrik kosmetik. Mau gak lo jadikan Rafi sebagai brand ambasador lo? DP 500 juta rupiah. Ini ada bukti transfernya. Nawarin ke pabrik kosmetik. Denise mempunyai.